Intro Dermaga terapung Amerika Serikat di lepas pantai Gaza dilaporkan diserang saat proses pembangunan pada Rabu 24 April 2024 Ini merupakan pertama kalinya dermaga kemanusiaan Amerika Serikat mendapat penyerangan Media Israel I24 News menyebut militan Gaza yang bertanggung jawab dalam penyerangan tersebut disebut sebuah mortir diluncurkan ke lokasi pembangunan maritim Akibat serangan itu beberapa peralatan teknik Amerika rusak Sementara satu orang mengalami luka ringan saat berlari mencari perlindungan Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat bersama sekutunya Israel akan membangun dermaga terapung di Gaza Jurubicara idea pelaksamana Daniel Hagari pada awal Maret lalu menyebut pihaknya dan komando pusat AS Tengah membangun fasilitas tersebut Dermaga ini rencananya digunakan untuk memasuk bantuan ke wilayah Gaza melalui jalur laut Para donatur internasional disebut telah meluncurkan koridor laut tersebut Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!